Sempat diisukan tidak akur, Bupati Kepulau Meranti dan Gubernur Riau akhirnya duduk bersama di acara kenduri kampung Desa Mantiasa. Dalam kegiatan tersebut, keduanya juga melakukan pemotongan tumpeng bersama. Sempat diisukan berseteru, Bupati Kepulau Meranti Muhammad Adil dan Gubernur Riau Samsur telir akrab di acara kenduri kampung Desa Mantiasa, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Meranti. Meski sempat menyentil minimnya anggaran yang dikucurkan Provinsi Riau Kemeranti, namun pada kesempatan tersebut ia juga berharap sinergitas antara kebupaten dengan provinsi bisa berjalan baik lewat duduk bersama. Kalau bisa jangan dibuat di pinggir-pinggir, tapi di kotanya, misalnya di saat panjang, ayo buat besar-besaran, kita diskusi di sana. Kayak gitu. Ini lebih ngomaskan, supaya ya mungkin provinsi dan kabupaten tidak ada yang berpikir macem-macem. Ini kan pikirannya macem-macem, pikiran ngawur-ngawur semua. Dalam hal itu, itu biasa kalau menurut pendapat saya. Bayarannya santai-santai saja. Bicaranya, hudil hakka walakan amuran saja. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau Samsur juga menjawab semua kelukesah Bupati Meranti. Samsur juga sempat memuji kinerja Meranti yang mampu menekan inflasi serta mengaku akan memberikan perhatian yang sama bagi kabupaten termudah di Riau tersebut. Saat ini kita provinsi Riau itu yang sama-sama juga berjuang agar bagaimana ke depan ini pendapatan daerah kita bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan besarnya ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, infrastruktur inilah yang harus kita utamakan. Dan apa tadi yang diharapkan Bupati tentunya itulah menjadi harapan kita semua agar tentunya desa di sini kemajuannya bisa lebih meningkat di masa yang akan datang. Sehingga jumlah desa maju, desa mendiri semakin bertambah. Dan alhamdulillah juga desa di Kepulau Meranti ini juga sudah banyak desa-desa yang maju dan desa berkembang dan juga desa yang mendiri insya Allah. Karena itulah tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Kepulau Desa, kita memang perlu bekerjasama dan perlu menyebut bola. Dan kadang-kadang bola itu ada di provinsi dan juga kadang-kadang bola itu ada di pusat. Masa cara keduanya pun melakukan pemotongan tumpeng bersama, membaiknya hubungan keduanya diharapkan mampu berdampak terhadap kucuran anggaran dari Provinsi Rio ke Kepulauan Meranti sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Meranti, Mohd Isneni, Cerai TV Melaporkan.